Hai 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 assalamualaikum welcome back to my youtube channel Hai semua apa kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik sehat dan bahagia ya Bikin kado permen and coklat bentuk huruf-huruf kayak gini yuk teman-teman nanti kita ada 6 kreasi huruf ya Untuk yang pertama ini aku mau bikin huruf H pakainya aku permen mint yang warna merah Ini aku pertama kayak bikin polanya dulu ya teman-teman untuk cara yang pertama ini cara yang seperti ini Pakai permennya lalu kira-kira dibikin huruf H seperti ini Setelah itu tinggal di cutter atau digunting ya untuk polanya tadi udah kita bikin Setelah jadi tinggal belakangnya ini dikasih kertas kado biar lebih rapi ya teman-teman jadi gak keliatan kalau itu kardus Sudah selesai tinggal dikasih double tip dan ditempel satu persatu semuanya Sampai nutupin ini kardusnya oke teman-teman Kalau ada sedikit yang gak tercover bisa digunting ya Teman-teman biar lebih rapi setelah itu tinggal dikasih pita dan ini udah jadi untuk yang kreasi pertama yang huruf H Untuk huruf selanjutnya ini aku pakainya huruf E ya Ini alat bahan-bahannya hampir sama Dan kalau untuk bikin kayak gini tuh teman-teman prefer pake kardus bekas minyak goreng ya Atau apapun itu yang lebih tebal dari kardus biasanya Jadi nanti kalau pas dia bilang itu gak letoy gitu lebih kokoh dia Kalau untuk huruf E kan lebih mudah ya teman-teman Ini caranya bisa seperti ini langsung aja ditempel-tempel aja semuanya Gak dibikin pola pun bisa Jadi aku tadi bikinnya dua ya Untuk yang pertama kan kita bikin polanya dulu tuh yang huruf H Kalau yang huruf E ini aku langsung aja disusun-susun seperti ini Yang penting simetris lah ya huruf E Besar kan lebih mudah begitu Nanti tinggal digunting sama dan belakangnya tinggal dikasih kertas kado juga Biar lebih rapi ya teman-teman ini udah hampir selesai Tinggal yang terakhir ini Yaitu sisanya tinggal digunting Dan belakangnya dikasih kertas kado juga Untuk pita kado dari kertas Udah aku share ya teman-teman di video sebelumnya Teman-teman bisa cek aku kasih linknya di deskripsi juga ya Dan ini udah jadi untuk yang huruf E yang kedua Kreasi kita ya Untuk yang ketiga ini aku pake huruf K Dan kombinasinya itu pake coklat silver queen ya teman-teman Aku pake yang chunky bar sama ini nabati Yang biru itu yang kelasa kelapa ya Kalau gak salah yang one bite gitu Dan ini aku bikinnya kayak yang huruf H tadi Kira-kira disusun kayak huruf K gini Lalu dibikin polanya Digunting dan juga tinggal belakangnya dikasih kertas kado Setelah itu tinggal di tempel-tempel aja Kalau ada sisa kertasnya itu ditutup sedikit ya teman-teman Pake kertas kado biar gak keliatan kardusnya begitu Yang huruf K udah jadi juga ya teman-teman kita percanti Pake pita kado juga Di atasnya ini lah ya Ini yang jadi untuk kreasi kita yang ketiga Dan untuk selanjutnya ini aku pake silver queen aja Cuma dua variasi ya Silver queen yang biasa sama yang kecil itu Yang rasa yogurt Ini aku untuk kado ulang tahun Jadi susunya seperti ini Kayak huruf N gini Ini bentuknya kayak yang tadi huruf H ya Kita bikin polanya dulu Digunting bawahnya dikasih kertas kado Setelah itu tinggal di tempel-tempel Kalau ada sedikit yang gak tercover sama coklat Dikasih kertas kado ya teman-teman Biar lebih rapi Oke Emotin Know ya teman-teman Setelah Lamp Huruf N kita udah jadi juga Tinggal dipermanis pake piterado ya temen-temen Dan untuk ucapannya ini pake Lope-lepe aja dua warna gitu Dan ini udah jadi untuk huruf Nnya Dan ini yang Pake Selanjutnya aku kombinasi Dari coklat sama uang Aku pake silver queen juga ya Ini aku nanti dikreasi jadi huruf N gitu Dan untuk pertama ini Biar uangnya gak rusak kita bungkus dulu ya temen-temen Pake plastik OPP Setengah aja cukup kok Setelah itu digulung-gulung Ini karena huruf F pengennya yang kecil Guluannya jadi aku pakenya spidol aja Untuk guluannya ya Sudah seperti ini Kalau ada sisa plastiknya digunting ya temen-temen Biar lebih rapi Setelah itu tinggal ditempel-tempel aja semuanya Setelah jadi bentuk huruf F gitu Ini juga sama ya Kayak yang tadi dibikin polanya dulu Digunting bawahnya dikasih Sama kertas kado Baru ditempel-tempel semuanya Ikutin terus ya temen-temen step-by-stepnya Huruf F-nya udah jadi juga ya temen-temen ini tinggal tempel untuk uangnya Dan dipermanis juga pake pita kadori kerta Jadi cantik ya kan Udah jadi Lalu ini yang terakhir aku pakenya huruf Z ya Masih sama kombinasi dari coklat sama uang Cuma ini uangnya Aku nanti gulungnya pake Gulungannya agak besar soalnya huruf Z ya Nanti kan kayak buat silangnya itu Jadi aku pakenya ini boardmaker temen-temen Nanti jadi diameternya kan lebih besar Begitu Carang gulungnya sama ya Kayak yang tadi sama banget Cuma beda nanti ini di diameternya Kalau ada sisa plastiknya seperti biasa temen-temen dikurangi Lalu nanti setelah itu tinggal kita bikin polanya dulu Sama ya Kayak yang tadi huruf F Kita bikin polanya dulu Baru nanti digunting Ditempel sama kertas kador bawahnya Oke Dikutin terus ya temen-temen step-by-stepnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Ada coklat dan uang huruf Z Udah jadi juga ya Ini temen-temen tinggal dikasih pita Dan juga ucapannya Aku sama pake tadi pake lope-lope aja So simple banget ya kan temen-temen Dan ini udah jadi semua NHFK sama Z dan E Simple banget ya kan temen-temen Selamat mencoba di rumah ya Semangat Terima kasih sudah menonton tutorial Kado snack dan coklat Bentuk hurufku temen-temen Semoga videoku bermanfaat ya Terima kasih juga Untuk temen-temen yang sudah support channelku Yang belum support Subscribe channelku yuk Nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Agar temen-temen slow update video terbaru dari aku Di like and share juga Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Dadah Wassalamualaikum Have a nice day temen-temen Sub indo by broth3rmax Terima kasih.